7 lokasi yang wajib kamu kunjungi ketika di Solo Yang pertama, Masjid Riyad Solo Masjid ini didirikan di sebelah timur alun-alun selatan Keraton, Surakarta. Masjid ini setiap harinya ramai dikunjungi oleh peziara. Dan setiap tahunnya, pada bulan Rabi Yudh Sani, masjid ini menjadi tujuan destinasi umat Islam di Indonesia. Karena terselenggaranya, Haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi yang selalu penuh dengan lautan manusia. Di masjid ini juga terdapat makam pendirinya, yaitu Al-Habib Ali bin Ali Al-Habshi dan kedua putranya, Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habshi dan Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habshi. Yang kedua, Masjid Jami As-Segaf Masjid Jami As-Segaf terletak di sebelah utara Masjid Riyad Solo. Masjid Jami As-Segaf didirikan oleh Al-Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Pada awalnya, masjid ini adalah tanah hadiah dari Sultan Paku Buwono ke-10 kepada Habib Abu Bakar. Lantas Habib Abu Bakar mewakafkan tanah hadiah tersebut menjadi masjid. Dan kini kita kenal masjid tersebut dengan nama Masjid Jami As-Segaf. Yang ketiga, Majelis Arawdo. Majelis ini terletak tak jauh dari Masjid Riyad Solo, yaitu sebelah timur dari Masjid Riyad. Majelis Arawdo diprakarsai oleh Al-Ustadz Al-Habib Novel bin Muhammad Alaidrus. Setiap pekanya, majelis ini menyelenggarakan kajian rutin setiap Jumat malam yang dipimpin langsung oleh Al-Habib Novel bin Muhammad Alaidrus. Di majelis ini juga terdapat makam ayah anda dari Habib Novel, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Alaidrus. Yang keempat, Gedung Bustanul Asyikin. Gedung Bustanul Asyikin didirikan oleh tokoh fenomenal Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Sagaf. Gedung ini menjadi pusat dakwah Habib Syekh. Di gedung ini, setiap pekanya, diadakan majelis rutin Ahbabul Mustafa. Asuhan dari Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Sagaf. Kajian rutin tersebut diselenggarakan setiap Rabu malam Kamis. Dan kajian rutin ini ramai dipenuhi oleh jamaah yang hadir dari berbagai daerah. Yang kelima, Komplek Pemakaman Tipes. Di komplek pemakaman ini, dikebumikan para Alawin di Kota Solo. Di komplek inilah, para Alawin generasi awal dimakamkan. Terdapat beberapa tokoh yang dimakamkan di lokasi ini. Beberapa di antaranya adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Sagaf, ayah anda dari Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Sagaf. Habib Abdul Qadir adalah imam Masjid Jami Al-Sagaf yang wafat saat mengimami sholat Jumat dalam sujud terakhir. Selain itu, juga ada makam Al-Habib Syekh bin Abu Bakar As-Sagaf. Habib Syekh ini adalah putra dari Al-Imam Al-Qutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sagaf Gresik. Beliau juga salah satu di antara habaib yang dimakamkan di komplek pemakaman tipes ini. Yang keenam, Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Surakarta didirikan di tanah milik Keraton Kasunanan, Surakarta. Pada masanya, Masjid Agung Surakarta tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat syiar Islam di lingkungan Keraton Kasunanan. Masjid ini didirikan pada tahun 1763 Masehi oleh Sultan Pagubwono III. Lokasi masjid ini sangat strategis karena berada di pusat kota Solo. Di samping Masjid Agung ada pusat perbelanjaan Pasar Klewer dan tak jauh dari Masjid Agung juga terdapat Keraton Surakarta yang dulunya menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja di Kasunanan, Surakarta. Yang ketujuh, Tawang Mangu. Selain objek wisata religi dan budaya, Solo juga terdapat wisata alam. Di antaranya adalah Tawang Mangu. Tawang Mangu adalah sebuah wilayah di Kabupaten Karanganyar dan terdapat banyak sekali objek wisata alam seperti Gerojogan Sewu, Wisata Kebun Teh Kemuning, dan lain sebagainya. Tawang Mangu terletak di lereng Gunung Lawu. Jika Anda naik ke atas lagi, maka Anda dapat menikmati dinginnya Gunung Lawu di Cemoro Sewu. Selain objek wisata, sebelum Anda memasuki objek wisata Tawang Mangu, Anda juga bisa berkunjung ke pondok pesantren Darul Mustafa Solo, Asuhan Al-Habib Soleh bin Muhammad Al-Jufri. Pondok pesantren Darul Mustafa Solo ini adalah pintu gerbang santri sebelum berangkat ke Darul Mustafa Tarim. Di pondok inilah setiap tahunnya diadakan seleksi para calon santri yang akan menimba ilmu di Darul Mustafa Tarim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.